hari ini kita makan apa sih Cok? makan ini! makan ini? bukan makan ini! oh ini masutake! jambur dari Cina ya kalau di negeri Jepang buatan Jepang lebih mahal loh emang kalau yang buatan Jepang berapaan? ini Rp 10.000 ya? 10.000? segini doang? iya berarti Rp 1,5 jutaan? iya mushroom apaan mahal gitu? mushroom apa ya? mushroom spesial spesial namanya masutake, emang kalau yang ini buatan Cina berapa? ini Rp 2.000 ya? Rp 2.000? oh hampir 5 kali dipakai ya? jadi hari ini makannya masutake! thank you! yos! jadi kita ngapain nih? harus ngapain? harus cuci dulu! harus cuci? iya! cuci nya kayak gimana? pakai kici pepa yang udah basah itu? iya guys kita belajar belajar ngebersihin apa ini? masutake! mushroom paling mahal di Jepang biasanya sih cuma hari-hari spesial ya orang Jepang makan kayak gini ya? iya! baunya gimana sih enak kan sih? iya! hmm bau jamur guys! bau jamur? iya! kalau ini bisa bangkrut Rp 10.000 aja Nenek! ini bisa nggak ya? bisa lah! dan ini potongnya kalau mau! oh gitu! oke! jadi guys! kita udah potong nih guys! hasilnya kayak gini! oke! jadi kita siapin nasi! jadi kita bakalan masukin ke? iya! nasi gitu! nasi! oke guys! itu udah siap! jadi kita bakalan nunggu kurang lebih 53 menit! sampai nasinya mateng! nanti kita lihat hasilnya kayak gimana! sampai lagi apa ya? lagi bikin... apa ini? dessert! es melon hot Indonesia! cute banget ya! iya dong! jajan! oh! matsutake gohang! nasi matsutake! terus harus diaduk-aduk gitu? iya aduk-aduk! dan gue juga selang waktu 1 jam itu gue juga bikinin es buah melon! gue yakin siapa sih bakalan suka ini es buah melon buatan gue khas Indonesia! tuh! wuhuu! mantap kali guys! yey yey yey! gimana harum nggak? harumnya enak banget! iya dong! iya dong! liat-liat buatan gue guys! es melon! yosh! itadakimasu! jen-jen-jen-jen! matutake dulu guys! matutake dulu ya! wuhuu! wuh! harumnya! hmm! enak! nah fokus kan? ah iya 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 iya! matutake! yey! paku! 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 enak! luasanya beida guys! enak! 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 manis! manis manis! sepati sama dengan sepati sama dengan tidak. enak! enak! memang sopan! enak! 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 enak banget, enak banget ya serius enak banget pantas mahal guys, enak miso suhu jangan lupa diaduk-aduk dulu dendam wame miso suhnya cocok memang kalau makan medsake itu medsake kohang medsake kohang medsake nasi kita harus pakai miso suh terus harus khasnya khas makanan khas jepang gitu loh kayak apa ini shishamo ikan bakarin ini ikan bakarin ini enak enak ikan bak siapa ini chok enak 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 huuhuhuhuh ha lem ha lem suhu enak 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 Ufh 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 Chocok Uwena Matagin ya nila Apul ya napa Uwai si masi buat jamu juga Gaya tamu di Indonesia ada enggak ya jamur spesial Yamaha itu enggak pernah dengar teman-teman ada enggak Dissert time es buah melon gimana ya enak nggak saya coba kira-kira coba dulu coba dulu gimana oke enak serius kamu suka kamu bisa buka toko es buah serius emang orang Jepang enggak pernah makan kayak gini Enggak kita memakai milk ah kondes milk serius enak enak supnya gimana supnya mantap kali mantap kali ih ya guys ternyata Syaco suka banget es buah buatan gua es buah melon yang gue yakin kalau saya coba ke Indonesia lebih banyak lagi es buah es buah yang lain yang bakalan meledak di mulut Oh gitu pasti kamu suka yakin tapi ini aja udah cukup ya Iya udah cukup next time mungkin gua bakalan coba bikin buat ini mama papanya Syaco kalian mertua gua mertua Jepang Oke guys sampai disini dulu video kita kali ini guys ini video tentang masakan spesial khas orang Jepang itu makanan matstake matstake kuhang Oh iya guys kalau teman-teman punya kesempatan buat ke Jepang dan punya kesempatan buat cobain nasi matstake gua jamin teman-teman pasti bakalan suka karena itu emang enak serius ya jelas namanya itu juga mahal kan makanya kalau punya kesempatan teman-teman musti nyoba karena di Jepang aja enggak semua orang Jepang pernah makan nasi matstake bener nggak iya bener karena mahal dan itu enggak gampang enggak setiap supermarket itu jual oh guys sampai sini dulu video kita kali ini guys thanks for watching and see you guys again soon bye bye Jepang